Hai assalamualaikum kembali lagi sama check in you yang masih edisi liburan ke Singapura Hari ini kita jadwalnya mau keliling-keliling pusat perbelanjaan souvenir jadi kita sekarang yang pertama kali kita kunjungin yaitu Bugi Street kita mau kesini dulu keliling-keliling sekalian mau buat perbandingan harganya yang mana yang lebih murah jadi ikutin terus check in ya Hai 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 Terima kasih. Di Buggy Street sini tuh banyak banget olah-olah yang bisa kalian beli dari tas, dompet, baju, gantungan kunci, tempelan kulkas, makanan, obat-obatan. Pokoknya banyak banget kalian bisa pilih-pilih, tapi kalau mau beli souvenir kayak gantungan kunci, tempelan kulkas, atau tas, kalian bisa pilih di Chinatown karena harganya lebih murah, nanti kita liput di sini ya. Kalau di sini kan gantungan kunci itu 10 dolar dapat 4 atau 3. Nah kalau di Chinatown tuh bisa dapat lebih banyak daripada di sini. Nah kalau untuk makanan atau cemilan kayak gini tuh, kalian bisa dapat yang lebih murah lagi di belakang Buggy Street. Kalian bisa terus lurus, terus ketemu Albert Center, belok ke kiri. Nah nama tokonya yaitu toko ABC. Di toko ABC ini ada berbagai macam dari makanan ringan, obat-obatan, terus sabun juga ada lengkap di sini dan harganya cukup terjangkau. Di sini pokoknya expirednya pun masih jauh, jadi jangan ragu karena harganya di sini murah-murah, pasti expirednya sebentar. Nggak kok di sini expirednya lama-lama kok tahun 2026, 2025, jadi aman. Nah di sini juga ada berbagai macam baju-baju lucu ala-ala Korea gitu, terus ada pernak-pernik, ada tas yang lucu-lucu juga. Di lantai 1 juga ada di pojokan atau di lantai 2 khusus untuk baju yang lucu-lucu ala-ala Korea gitu deh. Kalian bisa lihat langsung ya. Nah setelah dari Boogie Street, kita nyebrang ke Albert Center, kita mau jalan kaki menuju Mustafa Center. Yang Albert Center ini furtcut ya, tapi kita nggak ke situ, kita mau jalan kaki ke Mustafa Center. Katanya sih 15 menit, kita coba. Kita jalan ke sananya pakai city mapper ya. Jadi kita mengikuti arah city mapper aja. Nah di sini juga masih di kawasan Boogie Street, di belakangnya juga masih banyak yang jualan-jualan. Jadi kalian bisa keliling-keliling ke sini juga. Nah untuk arah ke Mustafa Center, kita belok ke kanan. Ke sini sambil lihat-lihat ada jualan apa aja di sini ya. Sini lagi? Apa sini? Oh, ke sini nih. Kita ke Kocoro. Bukan lagi ke Sungai Irun. Jauh tau ini. Akhirnya kita sampai di kawasan Mustafa Center. Ternyata jauh banget anak-anak terus ngomong kapan nyampe-nya. Dan akhirnya kita sampai juga di Mustafa Center. Nah Mustafa Center ini gede banget. Tempatnya dari ujung ke ujung tuh bacaannya Mustafa Center semua. Kita bingung mau masuk ke pintu mana ya. Nah sekarang kita sudah ada di dalam Mustafa Center. Ini bagian yang makanan, minuman. Karena banyak banget Mustafa Center ini. Dari peralatan elektronik juga ada di sini. Nah kalau menurut check-in you, setelah keliling-keliling di Mustafa Center, nggak ada yang kita beli. Bahkan kita bingung mau keluarnya di pintu mana. Lebih gampang atau lebih murah di toko ABC sih ya. Kalau mau beli cemilan-cemilan gitu. Dan di sini kan ada sepatu-sepatu kayak sepatu skecher, sepatu-sepatu yang bermerek lainnya juga ada di sini. Harganya kalau dilihat sih nggak jauh beda sama harga yang ada di Indonesia. Kalau di sini kok ditumpuk-tumpuk ya. Kalau di Indonesia kan bagusnya dipajang-pajang. Dari Mustafa Center kita mampir ke City Mall Square. Nah di sini ada stasiun Farer Park. Jadi kalian kayaknya kalau mau ke Mustafa Center deketan ke Farer Park deh. Daripada jalan kaki dari Boogie Street yang itu jauh banget kayaknya gitu. Nggak tahu deh kalau orang sana mungkin bilangnya deket ya. Kalau kita sih bilangnya jauh. Nggak nyampe-nyampe. Nah sekarang anak-anak mau main-main dulu di sini. Karena ada playground buat anak-anak. Di City Square Mall juga ada Deklaton, ada Don Donki. Ada apa lagi di dalam sih nanti kita masuk ke dalam ya. Sekarang nungguin anak-anak main dulu di sini biar puas deh. Kasian abis jalan jauh. Sampai jumpa. Ada apa di sini? Kita masuk. Kita masuk. Sekarang kita mau nyobain Mr. Coconut yang lagi viral nih. Jadi kita mau coba yang Coconut Shake-nya. Ini harganya 5,70 dolar. Kalau di rupiah sekitar 60 ribuan. Sebentar dong. Enak. Ini bakal santan. Enak sih. Tapi kalau ini agak aus ya jadinya ya. Sobat kalau makan. Kita masuk. 에는jadinya. Okay. Kita masuk. Bye! Anak suka pakai. Frau. Hari ini akan mengambil diri si vehicles. Ini berapa? 27 dolar 27 300 ribu Murahan yang sepatu kakak 22 dolar Ini mencela Jalan tadi kan 22 dolar ya Ini cuma main tengah-tengah jenis deh Gak ada tempatnya kak Bisa ke atas lagi Setelah keliling-keliling di city mall square Sekarang saatnya kita ke Chinatown Dan kalau kalian mau ke Chinatown Kalian jangan lupa langsung di exit A Keluar di pintu A Jadi langsung ketemu sama Chinatown Jadi kalian gak perlu nyari-nyari lagi Setelah keluar dari eskalator Langsung ketemu di Chinatown Di pasarnya Jadi kalian gak usah jalan kaki-kaki Langsung ke pasarnya Exit A A, A, A Let's go Ini kita langsung Keluar di pasarnya Tuh Jadi kalian itu gak perlu Muter-muter lagi Langsung turun di Chinatown minyak 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 kalau kalian mau beli souvenir kayak gantungan kunci disini lebih murah harganya itu 10 dolar dapet 5 ada yang 10 dolar juga dapet 10 pokoknya disini lebih murah daripada di boogie street ya disini ada 10 dapet 5 terus yang lain-lain juga kayak tas itu kalau di boogie street cuman dapet 3 disini dapet 4 jadi kalian bisa cari harganya yang lebih murah kalau mau beli souvenir kayaknya lebih enak kalian beli di cinaton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah menikmati ada yang bisa menyat selamat menikmati oh ini mahal, ini satu untuk dua dolar ini satuan iya ntar dulu ini kayak mamam mamam, itu bayang barang saya? iya itu bayangnya barang saya yang diidikan adi kan? ayo, selamat malam selamat menikmati yang scarlet ini harganya lebih murah nah kita mampir di scarlet ini posisinya di belakang banget dari arah pintu masuk ya jadi semakin kalian ke belakang tuh banyak harga-harga yang murah disini gantungan kunci itu 10 dolar itu dapet 10 jadi makin banyak kan kalau dibugis kan cuma 4 10 dolar tapi ini 10 dolar dapet 10 terus ini tas-tas 10 dolar dapet 4 pokoknya harganya lebih murah lah kalau kalian mau beli kayak gantungan kunci tempelan kulkas gitu ya setelah istirahat di hotel sekarang kita lanjut lagi mau makan malam di Laupasad cara ke Laupasadnya kalian naik MRT menuju replace place setelah itu exit 1 ya jadi dari situ kita langsung jalan kaki aja langsung ketemu tuh dari depan udah keliatan Laupasadnya selamat menikmati 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 satay 8 jangan risau kita sekarang mau makan satay 8 karena banyak banget yang rekomendasiin makannya disini jadi katanya ini adalah satay terbaik disini dan kita pesen menu set A yang 28 dolar dan kita minta tambahan lontong atau disini namanya rice cake harganya itu 1 dolar ya harganya itu 1 dolar ya harganya itu 1 dolar ya enak 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 kayak kayak apa lontongnya gede banget lontongnya gede banget lontongnya gede banget dan kita lihat lontongnya gede banget lontongnya gede banget lontongnya gede banget lontongnya gede banget oke sekarang kita mau ke fireprice kayak supermarket gitu nah tempatnya di deket hotel villa vender tinggal nyebrang kedepannya jadi dari stasiun lavender belok kanan dulu terus lurus kalian nyebrang nah ketemu disini disini juga masih banyak makanan ada burger king ada subway ada apalagi tuh di dalamnya pokoknya masih ada banyak beberapa restoran makanan tapi kita ini lurus aja ke dalam sampai pintu keluar lagi terus kita nyebrang lagi nah disana itu ada supermarket yang lebih murah dari several atau 7-eleven ya jadinya kita mau beli disitu cemilan-cemilan buat anak-anak dan kita di hotel di hotel di hotel sekarang kita nyebrang setelah itu langsung belok kanan jalan kaki sedikit aja langsung nyampe kok ini tempatnya bukan ini maksud yang ini nah ini tempatnya langsung belok kiri langsung ketemu sama fire price nya ya nah disini tempatnya ini tuh harganya murah-murah dari harga several juga masih murahan disini di several tuh air mineral sekitar 2 dolar atau 60 ribu tapi kalau disini tuh dapat 1,25 atau bahkan ada yang di bawah 1 dolar kita kemarin belinya yang 0,70 jadi lebih murah kan cemilan-cemilan juga disini murah-murah jadi kita mau beli cemilan dulu buat cemilan di hotel sekian review dari check in you dari mustafa center boogie street cinaton dan yang terakhir ini yaitu fire price setelah itu kita langsung pulang lagi ke hotel bos dan istirahat dulu kita lanjutin besok lagi jadi sekian dari check in you sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like komen share video ini dan subscribe nya biar gak ketinggalan video selanjutnya lagi dadah assalamualaikum selamat menikmati